selamat malam sahabat lugas tv dimanapun anda berada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat bagi kita semua dimanapun sahabat-sahabat lugas tv dalam keadaan sehat tentunya dan malam hari ini di studio 1 lugas tv tentunya ada kegiatan bincang-bincang kita malam hari ini yaitu acara podcast libas lintas bincang-bincang bersama Badia Senaga dan narasumber kita kali ini beliau ini sangat mencuri perhatian kita dimana usahanya itu jarang ditekuni dilakoni oleh masyarakat orang kita dari Sumatera Utara beliau adalah owner daripada bengkel ketok magic ya kalau bahasa publik ketok magic itu takut apa setan segala macam juk gondor huo katanya nanti kita unik-unik seperti apa sih aslinya daripada kegiatan bengkel daripada ketok magic yang diberi nama arian bengkel magic tercepat ya express oke kita sambut narasumber kita tidak lama-lama yaitu abang saya bang tumpal hanguluan si hotang si tohang si hotang ya oke apa kabar bang ya sehat oke terima kasih kesempatannya datang ke sini jadi seperti saya bilang tadi bang kita beberapa hari ini melihat aktivitas daripada bang tumpal begitu sibuk di kegiatan bengkel ketok magic tentunya masyarakat juga tentunya sahabat Lugas TV pengen tahu nih bengkel magic itu seperti apa bang nanti bisa abang ceritakan pertama silakan menyapa sahabat Lugas TV ya terima kasih kepada Lugas TV Lae Pak saya Pak Senaga nah saya minta terima kasih karena undangannya datang saya ke sini karena tentang masalah tentang karir pekerjaan saya ya jadi sebenarnya kalau menapa aja dulu nanti saya menenai nanti bertanya oke terima kasih oke tema kita malam hari ini sahabat Lugas TV mengenal lebih dekat arian musik dan owner bengkel ketok magic seperti yang saya bilang tadi mungkin saat ini pertanyaan saya tentang bengkel ketok magic tapi sebelumnya kita akan mencoba dulu kegiatan-kegiatan yang yang dilakukan oleh abang saya ini ketika melakukan aktivitas saya ya 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 selamat menikmati 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 dari ketok magic itu kata orang ada nanti akan tabrakan ah tidak ada itu enggak ada memang kalau udah hapesnya kadang-kadang bagaimana bukan gara-gara dari ketok magic bukan jadi enggak ada disitu istilahnya gara-gara ketok magic dibilang ketok magic itu memang dari awalnya juga di sana bukan namanya itu ketok magic sebenarnya dari awalnya apa dari Surabaya Blitar itu kenteng yang tether namanya itu namanya asli ya Jadi maka aku bilang kepada konsumen-konsumen yang masuk ke bengkel ketok magic janganlah takut itu semua enggak ada itu semua bekerja dengan baik ketok magic itu artinya abang setahabang tupal kan sering di medsos nih melihat seperti apa kegiatan-kegiatan di di bengkel ya kan tentunya di era digital ini kan tidak ada yang tersembunyi kalaupun itu ada bicara magic segala macam toh juga ada peralatan di sana ada segala macam jadi asumsi pikiran selama ini bisa ditepis itu hanyalah isu-isu aja lah Bang ya iya bener-bener oke kembali Bang untuk usaha abang sekarang ini bengkel Aryan ketok magic dimana di kota celegon lokasinya Oh alamat saya di Jalan Raya Panggung Rawi Oke sebelum Metro depan berhadapan dengan ibu wali kota Manol kota Ibu Wati Dewan Wasis Kercis Aryan bengkel ketok magic itu itu alamat sangat gampang sebenarnya sampai tidak kenal rumah dinas daripada mantan wali kota kita Ibu Ati ya di seberangnya itu ada hadapan dayasannya juga ada di situ-situ ya ya benar ya Bang ya oke kalau bisa sahabat nugas TV ya mau mengharapkan jasa daripada bengkel abang kita abang tupal Aryan 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 ketok magic boleh menghubungi nomor berapa Bang boleh disebutkan di bawah ini ya boleh disebutkan 08 52 08 52 1076 1076 0032 harus WA memang oke nanti-nanti ada sahabat nugas TV nanti nomor yang di bawah ini Oke Bang kita kembali Bang pengalaman abang nih mungkin dari Jakarta dari meluat tadi Jakarta Barat tahun 90-an tentunya disini di Ciregon baru berapa tahun buka bang saya buka di Ciregon ketok magic itu baru jalan sekitar 9 tahun 9 tahun artinya pasang surut usaha yang namanya artinya disini sudah mencapai 9 tahun apa yang dirasakan abang selama 9 tahun ini ada nggak konsumen abang yang protes atau komplit itu kedua adakah garansi yang diberikan abang untuk usaha bengkel ketok magic bang silakan jadi terima kasih Pak Sinaga tentang pasal pertanyaan itu jadi kalau masalah tentang pekerjaan saya itu yang komplit itu pasti ada di kelelian kita adalah istilahnya mungkin karena ada waktu cuaca ini dalam pekerjaan saya itu mungkin catnya dari terpengaruh kurang bagus ada juga seperti itu tapi ya ada komplit bisa teratasi bisa-bisa terasa itu poinnya itu sejauh ini bengkel yang abang kelola selama 9 tahun sudah berapa orang tenaga kerja yang membantu buat abang selama disini saya anak buah saya udah kita-kitar ada 15 orang lah Wow luar biasa artinya mengurangi angka pengangguran juga ini bang dan masih UMKM juga ini bang ya hahaha luar biasa pengusaha kita ini jadi udah ada 15 orang bang ya Iya tapi yang tinggal sekarang itu yang saya pakai hanya tinggal 3 oke karena mereka itu pulang ke kampungnya mungkin ada alasan mungkin istilahnya mau istirahat dulu gimana sekarang saya pakai 3, kayak 4 saya lah oke sekarang bang kalau istilah tadi kata abang ketok magic express cepat bahasanya kilat boleh nggak dengan keadaan abang tadi ngirim ini ya ngirim kondisi yang rusak nanti kita bisa tayangkan nanti sahabat lu guys tadi kondisi udah rusak parah itu berapa hari bisa selesai tergantung kondisinya pak bang senaga nah jadi kalau masalah kerusakan saya lihat dulu dia kerusakan sebagaimana saya bisa prediksikan dia kerusakannya itu bisa kejangkau seandainya kalau orang lain istilahnya saya megang dia abang saya tiga bulan empat bulan tiga bulan kalau saya bisa mengupayakan satu bulan lihat kurang lebih harus saya keluarkan itu nah saya harus samakan waktu dengan hasil karya kerjaan saya itu itu jadi makanya saya buat nama saya itu Aryan bengkel ketok magic kilat kilat nah karena saya mengupayakan saya tidak mau menerima mobil banyak kalau sudah konsumen saya itu masuk satu saya utamakan waktunya harus saya keluarkan dulu baru apabila pun masuk mobil berikutnya saya handel dulu handel dulu tunggu dulu selesai yang saya janjikan baru saya terima yang akan datang karena saya jaga konsumen saya jangan sampai bermasalah dengan waktu karena kebanyakan mobil sekarang waktunya adalah pekerjaan itu kan itu jadi saya utamakan jadi saya itu saya buat pekerjaan saya saya buat kilat itu karena memang memang saya jamin saya parah apapun dia aku janjikan dua hari kubilang harus keluar dua hari dan tidak saya mungkin bilang dua hari harus tiga hari empat hari biarpun ada memang kadang-kadang itulah kewalahannya kalau faktor cuaca nah bisa jadi terkandal empat hari kalau janjikan dua hari tapi namun selama saya saya alami saya kalau saya bilang waktunya dua jam harus saya utamakan satu setengah jam harus keluar karena itu makanya saya buat kilat dan saya buat garansi chatnya itu satu tahun oke kalau apabila retak-retak chatnya itu Pak Senaga saya bikin garansinya satu tahun dibawa kembali ke bingkir saya saya akan kembalikan seperti saya chat kembali sampai yang punya jangan sampai bermasalah dengan saya wow itu yang jawab saya dalam dalam usaha saya sendiri oke Bang sejauh ini Bang akan kalau kita mengambil kredit suatu mobil ya tentunya di sana ada klaim asuransi ya ketika kendaraan itu berbenturan tentunya di klaim asuransi sejauh ini adakah pihak daripada showroom apa yang mau melakukan kerjasama sebenarnya belum ada Pak oke tapi saya berniat oke berniat berniat banget saya untuk mengambil rekan perbengkelan iya iya tapi karena kemampuan saya belum mampu oh lagi-lagi ke permodalan saya belum mampu kalau niat saya sangat besar oke mengambil ke situ hanya impian saya memang belum tercapai karena memang model saya belum ada apa adanya lah itulah dulu oke tapi kalau berbicara kilat tentunya harganya juga kilat dong coba bang bisa ceritakan bang jadi saya begini Pak Senaga guna Lugasnet terima kasih tentang masalah pertanyaan masalah harga kalau masalah harga kepada saya masalah tentang konsumen negosiasi dengan saya saya harga terjangkau terjangkau saya buat harga dengan dengan saya lihat keadaan kerjaan itu bagaimana saya buat kilat harga terjangkau bilang kulihat kemampuan yang punya mobil dulu bagaimana tentang setelahnya dia kemampuannya kan ada negosiasi saya lihat begini-begini saya itu orangnya begitu Pak saya bukan mengikuti dengan orang yang setelahnya berproposional setelahnya ya bengkel resmi bagaimana segala macam kalau saya enggak kulihat teman-teman istilahnya ini kemampuannya hanya 2 juta enggak mungkin saya bertahan harus 3 juta saya tawar dulu 3 juta 2 juta lah Pak dengan bagaimanapun caranya kulihat bagaimana kita hidup ini kan begitu selalu oke lah oke enggak papa tapi dengan waktu singkat boleh enggak Pak saya itulah makanya saya buat disitu saya akan berupaya waktunya berapa hari waktunya Pak sore nanti oke bapak ambil akan selesai artinya pelayanannya motonya konsumen puas kita dapat untung sedikit benar gitu ya itu benar Pak biar untung sedikit yang penting konsumen saya jangan sampai komplain dengan wow luar biasa itu saya utamakan kalau saya lihat pekerjaan itu kurang begitu bagus saya juga enggak enak memberikan mobil itu lebih bagus saya candle saya bilang saya telepon dulu setiap mobil itu masuk saya harus minta WA-nya oke saya minta WA-nya apabila memang ada kendala aku lihat dalam pekerjaan saya itu saya hubungin dulu Pak maaf Pak saya bahwa kerjaan saya ini terkendala dengan cuaca boleh nggak besok botong minta maaf Pak saya saya janjikan tadi waktunya sekian jam tahu-tahu terkendala gara-gara ini pasti saya oke oke Bang di musim pandemik kan hampir dua tahun benar Pak apalagi tahun 2020 awal-awalnya kan di rumah aja tentunya kan ke mobil tidak keluar nih gengaran artinya kita tidak mengharapkan kecelakaan lah bahasanya gitu lah artinya sangat berdampakkah pandemik ini di usaha seperti abang benar-benar banget Pak Senyaga saya pada waktu pandemi kemarin dua tahun benar total saya mengalami memang sangat waduh luar biasa saya pengalaman saya begitu anak buah saya mengeluh saya nggak bisa lihat apa boleh apa apalah yang saya buat saya bukan memberikan mereka itu gaji bulanan hanya memberikan jasa mereka itu presentasi jadi saya dalam dua tahun ini memang sangat saya banyak berdoa lah pada waktu itu memang itulah kehendak orang mahu kuasa artinya sampai saat ini masih bertahan bertahan memang sekarang ya sudah selesai COVID ini mudah-mudahan lah masih makin maju itu yang saya harapkan oke oke sahabat Lucas TV menariknya sebenarnya kita tidak menginginkan suatu insiden kecelakaan atau apapun tapi sebagai apa kreatif ataupun usaha yang dilakukan oleh Abang Abang Tumpal si Hotang ini dengan teman-teman yang lain dengan usaha yang sama tentunya ini adalah memang pure ataupun as bengkel bengkel yang mempunyai skill terkait tentang magic ataupun yang lecet-lecet yang benturan segala macam ya nanti sahabat Lucas TV bisa nanti melihat nanti tontonannya di kanal YouTube akan kita putar seperti apa proses daripada awal pemasukan kendaraan yang ringset sampai dia mulus kembali dengan jaminan satu tahun catnya kira-kira gitu ya Abang oke luar biasa berada di tidak jauh lokasinya ada di jalan rumah sakit pengurali area sana tepatnya itu berhadapan dengan rumah daripada Ibu Ati Aryati yaitu mantan wali kota Celegon ataupun keluarga besar daripada almarumah asapaat kira-kira gitu ya Bang ya oke Bang ini terkait usaha Abang bengkel sudah kita cerita Bang dengan kesibukan Abang ternyata kami dari media Lucas TV itu mengintip juga Abang ini seorang seniman seorang pencipta lagu kok masih bisa-bisa aja menciptakan lagu di dalam kesibukan tok-tok-tok-tok segala macam memang ada darah atau seperti apa Bang jadi begini Pak Senaga Lucas terima kasih atas pertanyaannya saya sebenarnya mulai sejak sekecilnya memang ada talenta yang diberikan Tuhan kepada saya hobi seni hobi musik gitu mulai umur 7 tahun juga udah megang-megang seruling dari umur 7 tahun kalau di kampung dulu itu dibilang keroncongan main gitar itulah dulu jadi sampai saat ini memang bagaimana saya bilang nggak bisa terlupakan talenta ya biarpun saya sebagai ahli bagian bengkel ya tapi niat saya itu selalu nggak bisa terlupakan di seniman ini nah jadi saya berpikir terus saya niat terus niat-niat selama ini bagaimana talenta saya jangan sampai kehilangan musik gitu maka itulah hasilannya saya sekarang ini ya berteman masuk di grup parbi oke oh masuk parbi persatuan artis batak Indonesia persatuan artis batak seluruh Indonesia jadi di PCC ATA Cilegaon Bantel saya masuk di grup itu jadi karena itu makanya saya selama bergabat parbi ini sangat berterima kasih saya saya lihat prestasi sangat luar biasa jadi ada dibuat disitu perlombaan pencipta lagu pada waktu saat kami rapat waktu itu waktu itu anggal berapa waktu itu 5 bulan yang lalu apa 6 bulan yang lalu lah wah ini ada perlombaan pencipta lagu gimana ya gimana ya saya itu pesan saya pak senaga jadi dengan begitu saya seorang seniman boleh saya sedikit-sedikit main musik boleh saya sedikit lagu sekedar-sekedar buat saya saya coba dulu menciptakan lagu itu ceritaan pertindaga jadi pas waktu itu ada pilkades di kampung saya tempat kelahirannya apa tempat kelahiran saya Tumba Jai Tumba Jai Kabupaten Tapanuduteng 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 Kecamatan Mandua Mas jadi saya sejak mulai sejak kecil dari kampung itu kampung saya itu belum pernah masuk mobil oke jadi saya tu serang aja gitu ini kalau ketika ada mobil masuk begitu anak-anak dateng ke rumun bukan mobil pak kalau disebut dulu namanya motor kereta kereta di sampung lewat aja kereta itu kadang-kadang anak-anak saya sendiri saya pribadi Saya cium kadang-kadang bekasnya itu, mengcium asapnya itu, karena masih hari dulu-dulu, dulu-dulunya kampung saya itu memang benar-benar desa pelosokan. Padahal penghuni ya, asing bumi lumayan juga gitu ya, punya pembangunan kurang ya. Jadi begitu saya terbayang dengan itu, terbayang terus saya di kampung halaman saya itu, akhir-akhir setelahnya beberapa-berapa tahun ini, kulihat perkembangan kampung saya itu kulihat luar biasa, sangat luar biasa, jadi kota, jadi kota kampung saya itu. Dengan kepemerintahan Bapak Bupati ini kulihat, pemerintahan TAPTENG inilah sangat luar biasa, merasa bangga kurasa. Kulihat dari halaman rumah saya, udah kulihat mobil asfal jalan bagus, aduh terima kasih Tuhan, kampung saya udah kota, udah bisa lewatin mobil. Apabila saya pulang ke kampung, kalau saya udah kenderaan, enak banget deh lewat. Dan nanti buka bengkel, ketok mecik juga di sana. Saya bukan kesitu dulu nyak, Pak Naga Hal. Bukan buka bengkel dulu, cuman yang penting saya lihat, sangat bahagia semua saudara-saudara kita yang ada di kampung saya, yang ada dari kota. Maka timbulah perasaan saya menciptakan lagu TUMBAJAY TANUHA TUBUAKKI. Maka aku ciptakanlah lagu itu, karena sangat semangatnya saya melihat pemerintahan itu, pemerintahan TAPTENG ini, membangun tanah kampung saya ini, tanah HATUBUAKKI itu, alam bahasa bataknya. Maka isitulah semangat banget saya, menciptakan lagu itu. Jadi makanya aku lihat, begitu perkembangan lagu itu, aku lihat di Youtube sangat banyak. Respon, oke, sahabat Lugas TV, kita bikin cuplikan sedikit ya, Bang ya, soal lagu ini ya, Bang ya. Iya. Nah, sahabat Lugas TV, ini cuplikan lagunya, mungkin sahabat Lugas TV nanti diperjemahkan apa artinya, tapi ini hanya cuplikan aja ya, Bang ya. Ya, boleh, Bang. Ini suara khas seruling ya. Wah, ini ya, Bang ya. Oke, luar biasa. Ini di depan bengkel kita, Bang ya? Iya, benar, ini bengkel saya. Ini ya, siri saya dengan anak saya. Oh, mungkin ini namanya Aryan? Iya, ini Aryan. Oke, Aryan. Ini aktivitas saya di bengkel, Bang. Oh, inilah, mungkin sahabat Lugas TV bisa melihat, beginilah kondisi bengkel Aryan Ketok Magic. Iya. Nah, ini makam bapak saya. Oh. Ini kelakuan belabat es kutip ya. Ini. Nah, ini kampung saya. Oh. Nah, jadi kota ini. Inilah saya. Jalannya udah mulus ya, tadinya. Kereta ataupun motor. Karena ini, makanya saya bangga banget. Memuji pemerintahan takting ini, sangat luar biasa. Oh, perantauan ya, maksudnya ya. Ya, ini saya ada agar di Jirgona. Oke, nanti bisa diceritakan ini artinya kisah daripada anak rantau. Iya. Betapa melihat kampungnya itu sudah maju. Benar. Dengan pemimpin daerah yang saat ini. Iya. Yang di, sudah masa berakhir ya. Bapak Bantir Simarani sama Darwin Setompul ya. Bupati dan Wakil Bupati. Oke. Ini boleh nggak sahabat lugas TV ingin tahu ini bang? Artinya, sikat aja bang. Arti daripada lagu ini. Saya bersemangat sekali, menciptakan lagu itu. Karena sangat kulihat kemajuan takting ini. Maka timbul pemikiran saya, saya buat ciptakan lagu ini. Minta terima kasih kepada pemerintah takting. Minta terima kasih banget saya begitu kulihat. Sebagai anak rantau? Anak, sebab kami, apalagi anak rantau ini. Makanya, saya sangat, apa banget, perhatian banget pikiran saya. Mengapresiasi luar biasa. Luar biasa. Jadi begitu indahnya. Dan begitu juga PT. Nauli Sawit ini. Begitu masuk PT. Nauli Sawit di sana. Perusahaan perkebunan Nauli Sawit ini. Mendokrak pembangunan di sana. Menjadi meriahnya kulihat kampung itu. Sangat semangat banget saya. Jadi kalau ada rezeki langsung balik. Perasaannya mau pulang aja bang? Rancangan saya kalau ada uang nanti mungkin. Kedang sini lagi nggak ada. Jadi poinnya bangga melihat kemajuan kampung. Maka abang menciptakan lagu ini. Dan kita melihat, memantau, respon daripada masyarakat. Ususnya ketamatan. Tapteng, Tapteng. Iya, masyarakat Tapteng dan ususnya ketamatan. Tapteng, Tapteng. Tapteng, Tapteng. Tapteng, bandu amas. Ini merespon lagu ini ya bang ya. Benar pak. Wow, luar biasa. Perasaan abang gimana bang? Saya merasa bagaimana, terharu perasaan juga. Oke. Sangat terharunya saya, bagaimana ya. Saya kira ciptaan lagu saya itu. Ya, semua, seharusnya kita. Apalagi dari Tapteng, tidak menggurus ceritanya. Ah, nggak bagus. Nggak enak, memang itu udah relevan. Memang itulah hasil ya bagaimana yang saya ciptakan ini. Karena saya masih belajar. Ya. Di dalam menciptakan lagu belum pernah. Artinya ini lagu pertama. Ya. Mungkin lagu-lagu berikutnya lebih bagus lagi. Akhir apa kekurangan kekurangan ini. Kayak kira gitu ya bang ya. Benar pak. Ya benar. Jadi karena itu maka yang saya bilang. Kurang lebih senara ciptaan saya ini. Ya semoga berkenan di hati masyarakat Tapteng. Supaya lah saya menciptakan lagu berikutnya. Supaya lebih bisa lebih bagus gitu. Oke. Saya berniat untuk menciptakan lagu berikutnya. Oke. Sahabat Lugas TV. Tadi kita mencoba mengkonfirmasi salah satu wakil bupati ya. Bapak Darwin Sitompul yang mungkin udah masa berakhir. Tanggal 20 yang lalu. Berapa hari lalu. Untuk meminta anak rantau bisa menciptakan suatu lagu daerah di sana. Meminta respon dan tanggapan beliau. Bapak Darwin Sitompul. Namun dengan kesibukan mungkin. Nanti suatu saat kita bisa menghubungi ya. Tapi dari sisi putra daerah dan menciptakan lagu. Tentang Tapteng. Apa perasaan abang? Bagaimana lah saya bilang pak ya. Saya ya berterima kasih. Saya bilang ya sudah semua mendengar lagu saat ciptaan saya itu. Termasuk bupati juga mungkin udah dengar ya. Mungkin sudah dengar. Semua mungkin pemerintah Tapteng udah mendengarnya. Ya bagaimana saya ninta terima kasihnya. Saya bilang kalau masalah mengharapkan apa sesuatu itu mungkin ya. Itu pilihan senimana ya. Menyumbang. Menyumbang untuk satu lagu. Saya hanya menyumbangkan lagu. Yang penting mendengarkan lagu itu. Terima kasih saya bilang sudah senang orang mendengarnya. Ciptaan saya itu. Itu aja yang saya harapkan. Oke. Di samping abang menciptakan lagu ini. Ada juga saya dapat informasi dari eredasi. Abang menciptakan dengan nuansa dandun. Lagu Tapteng ya. Ini juga kita putar cuplikannya bang ya. Tapi abang nanti bisa jelaskan apa artinya bang ya. Boleh. Ini nuansa agak dandun ya. Oh ini kantor wali kota Sibolga ya. Artinya Sibolga sama Tapteng. Iya. Biar penasaran sahabat juga Steve. Jadi nanti kita putar untuk sahabat Lugas TV channel Youtubenya. Bang. Dengan menciptakan lagu ini. Butuh berapa lama sih bang? Sebenarnya saya menciptakan lagu itu sebenarnya enggak lama pak. Saya hanya satu bulan. Oh. Biar biasa. Enggak. Sampai satu bulan lah. Sampai keluar lagu ini. Apalagi dengan kesibukan usaha ya. Kalau enggak ada kesibukan usaha mungkin bisa seminggu. Benar. Karena-bara itulah. Karena saya pegang di perbengkelan. Kalau lagi ada peluang waktu lagi lihatan ilham itu bagi saya. Saya buat ceritakan lagu ini. Ya. Bagaimana biar ada lagi debutnya. Ini menceritakan rasa terima kasih nih. Buat pemimpin-pemimpin daerah. Benar sekali bang. Khusus Star Tank dan Sibolga. Benar. Luar biasa. Luar biasa. Terima kasih. Apalagi kepada Bapak Bupati Ahmad Sebarani. Dengan Mbak Wakilnya. Bapak Darwin Setumpul. Sangat memang saya berterima kasih. Jadi abang lirik ini bang. Kalau nanti saya pahami. Dari Bupati, Wakil Bupati, Camat, sama Kupala Desa. Abang Sibutin ya. Iya. Luar biasa. Sama wali kota Sibolga ya. Sama wakil wali kota. Begitu juga dengan bapak wali kota Sibolga. Bapak Jamaluddin Pohan. Dengan wakilnya Pantas Lumban Tobing. Begitu saya lihat. Pokoknya semua pemerintah Tating itu sangat saya apresiasi banget. Sangat saya puji. Saya pujinya saya sebagai orang perantem yang saya jarang pulang Pak. Karena memang Pak Soekadaan gak ada mengizinkan. Jadi kuliah pembangunan dera itu sangat luar biasa. Wow, luar biasa ya. Luar biasa. Jadi artinya abang tidak mengharap pujian dari mereka. Ini pure bahwa abang melihat pembangunan di Tating. Maka abang menciptakan suatu lagu. Itu sangat senang banget kuliah kampung saya. Kuliah sudah jadi jalan begitu bagus. Bagaimanapun kuliah itu. Karena itu semangatnya saya. Di dalam hati saya itu gembira banget. Makanya saya akan kuciptakan lagu ini dulu. Saya sangat, ini biar kelihatan dulu bagaimana respon masyarakat. Bagaimana tentang masalah kampung saya ini dari kota. Perkembangan, perkembunan, apa segala macam. Bitar terbantu kuliah semua. Ya teman-teman seluruh di kampung kita ada peluang pekerjaan. Di sawit, di apa. Semua kuliah maju saat. Oke bang. Abang kan mungkin menciptakan lagu juga mungkin ke depan ini ya. Adakah untuk lagu-lagu nuansa percintaan gitu. Ada enggak. Saya dapat informasi ada nih. Untuk bocoran aja ini. Ada sebenarnya. Udah ada memang. Udah lagu itu ada sekitar lima lagu lagi. Jadi ini ada untuk lagu percintaan juga. Untuk lagu nasional. Jadi minatnya jangan misalnya khusus andung-andung aja. Yang sedih-sedih ya. Jadi saya udah ada. Dan Merbungsi Leban. Dan Cinta Awal dari Facebook. Oh Cinta Awal dari Facebook. Tunggu sahabat Lugas TV kamar kita. Bang. Aduh luar biasa bang. Kita mencoba redaksi kulit-kulit nih. Kepribadian abang ya. Kita bahwa luar biasa. Hanya dunia pendidikan meraih kelas 2 SD. Benar gak informasi itu bang? Benar pak. Memang saya yang memang dari kampung halaman saya. Kalau memang bisa boleh saya ceritakan. Saya orang yang paling tersusah di kampung. Kampung saya. Yang paling tersusah orang tua saya orang gak punya. Kamilah orang yang gak punya. Jadi abang-abang saya boleh dari sekolah ya. Saya dulu ya. Tama SMA, SMP. Adik-adik saya sama SMA. Hanya saya lah. Dalam keluarga saya yang gak punya pendidikan. Di dalam sekolah. Hanya sampai kelas 2 SD. Itu juga 6 tahun. Itu pun saya 6 tahun. Kenapa? Demi membantu orang tua. Telat gak? Telat sekolah. Telat saya. Absin banyak. Di kampung saya pak. Ya walaupun dia bilang disana itu menderes. Saya mau berangkat sekolah harus menderes dulu. Kain karet ya? Kain karet ya? Iya. Menderes dulu. Berangkat jam 4 pagi dari rumah. Subuh menderes dulu saya. Nanti jam 7 pulang saya baru pergi sekolah. Pulang dari sekolah. Nanti pulang saya sekolah. Ambil ketah lagi. Jadi gitulah saya lanjut terus untuk membantu orang tua bekerja gitu Pak Senaga. Jadi saya selalu, Abang saya masih saya kecil. Udah pergi merantau Malaysia. Adik-adik saya masih sekolah. Jadi hanya saya lah andalan orang tua yang... Luar biasa. Sahabat juga Steve. Luar biasa. Hanya mengenai pendidikan kelas 2 SD. Bisa menjadi owner. Suatu bengkel ketok magic dan juga menciptakan lagu. Ini harus diapresasi. Luar biasa Bang. Luar biasa. Bang. Kita ini. Karena waktu berjalan Bang. Kita juga nanti ada talk show narasi yang lain Bang ya. Untuk ini poin yang ketiga ini Bang. Ondo Trio. Iya. Kenapa Abang menirik Ondo Trio ini menjadi menyanyikan lagu ciptaan Abang? Oh. Nama gini. Saya sebenarnya anggota Barbie. Iya. Anggota Barbie Pak Senaga. Saya lihat. Ini saudara-saudara saya ini. Ondo Trio ini. Sangat kulihat. Apalagi. Bere saya ini. Monstars. Tinamunan ini. Sangat masuk di dalam hati saya suaranya. Dan begitu juga. Si Aden Malawi ini. Dengan Asten Sitohang ini. Asten main musik saya. Jadi. Saya agak menarik. Ah. Saya coba berbincang-bincang sama mereka. Saya karena banyak teman-teman saya memang. Tapi. Pada waktu saat itu mungkin mereka ada jawab. Apa juga. Ada teman yang. Artinya semua hebat. Ah. Semua hebat. Tapi pilihan ada yang tiga ini. Kira-kira gitu Bang. Saya memang bersahabat semua. Baik. Cuman. Aku ajak mereka itu. Boleh gak bergabung dengan saya. Untuk. Ah. Saya ada ciptaan lagu. Ah. Ciptaan lagu baruku. Kalau bisa. Bergabung. Kita bergabung. Mulai bersatu lah kita. Ondo Trio. Saya bilang. Boleh. Kata mereka. Saya terima kasih. Saya bilang. Itulah awalnya. Saya memang sangat. Ini sama mereka itu. Jadi mudah-mudahan. Ondo Trio. Semakin maju. Wow. Bang. Dugas TV mau menantang ini Bang. Nanti. Bisa disampaikan kepada. Ondo Trio. Rekan-rekan kita Ondo Trio. Sekali seminggu. Kedua kali seminggu. Akan saya undang ke sini. Live streaming. Saya tantang untuk lagu-lagu daerah. Dari Aceh sampai Papua. Bisa. Itu PR ya. Siap. Jadi kalau sahabat Lugas TV. Pengen lagu Jawa. Harus siap. Siap. Kira-kira gitu ya Bang. Ini tantangan luar biasa. Siap. Bang. Adakah nanti ke depan ini. Untuk menciptakan lagu-lagu nasional Bang. Rencana saya ada Bang. Siap. Mudah-mudahan Tuhan berkendak. Saya akan memang rencana saya akan saya buat. Karena lagu yang sebelum tayang ini juga. Ya. Gak mungkin seterusnya saya upload dulu. Karena memang lagu ini. Gak boleh seterusnya ya. Kita menjaga ini semua. Jadi itu. Saya udah berupaya banget. Akan menciptakan lagu nasional. Supaya. Ada. Selang-selingan musik lagu itu gitu. Mudah-mudahan Tuhan berkendak bagi saya. Berikan kesehatan. Dan rezeki buat saya. Untuk mengupayakan itu semua. Oh. Luar biasa. Mungkin yang terakhir. Closing statement Bang. Apa harapan-harapannya gitu Bang. Kedepang Bang. Ya harapan saya itulah. Mudah-mudahan. Semua apa yang saya kabulkan ini. Diberikan oleh Tuhan. Saya bisa lancar semua. Usaha lancar selanjutnya semua. Dan karya-karya ciptaan saya. Bisa berkenan di hati masyarakat. Ya itu yang saya harapkan. Biar bisa lebih maju untuk ke depannya gitu. Oke. Sahabat Dugas TV. Lahir tahun berapa Bang? Lahir saya tanggal 30 tahun. Saya lahir tanggal 30 bulan 9 tahun 65. Tahun 65? Artinya udah 58 tahun ya? 58 tahun. Luar biasa. Sosok Tumpal Hanguluan Sihota. Berangkat dari kampung di daerah Kabupaten Tengah. Dari pelosok merantau ke Jakarta. Tahun 84. 88. Dengan bermodalkan kelas 2 SD. Dengan segala pengalaman hidup. Pasang surut kehidupan ekonomi. Baik itu dalam rumah tangga. Dalam karir bisnis. Dengan tahun 2022. Kita sudah bincang-bincang tadi. Mampu menjadi owner salah satu bengkel ketop medjid di kota Celegon. 9 tahun. Dan mampu menciptakan dua-dua lagu daerah. Yaitu Tapanuli Tengah. Dengan sangat direspon oleh masyarakat Tapanuli Tengah khususnya. Dengan itu. Ini menjadi edukasi buat kita. Tentunya ke sahabat Dugas TV. Modal semangat dan pantang menerah. Kira-kira gitu ya Bang. Inilah yang dialami oleh abang kita. Bapak Tumpal Siotang. Dan dia akan terus berkarya di masa tuanya. Terus menciptakan karya-karya. Keinginan-keinginan dia. Seorang seniman dan tentu pencipta lagu. Dan usaha bengkelnya tentunya berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Bang. Atas kunjungannya ke studio Dugas TV. Nantikan sahabat Dugas TV. PR kita adalah menantang. Ondo Trio. Untuk live streaming di Dugas TV. Terima kasih. Nantikan kami ke konten-konten berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.